selamat menikmati Bapak Sabil Akbar MIP selaku Wakil Ketua Komisi 1 dan juga beliau sebagai Ketua Fraksi Nasdem Persatuan Indonesia Assalamualaikum Bapak Sehat ya Pak ya? Sehat Bapak melihat kinerja dari anggota DPRD yang memang untuk saat ini begitu banyak agenda-agenda yang memang harus diperjuangkan khususnya untuk masyarakat Jawa Barat bisa diceritakan terlebih dahulu Pak ini seperti apa sih Pak? kesibukan Bapak saat ini? Ya saat ini kebetulan saya dipercaya saya per tanggal hari ini menjadi Ketua Fraksi dan Alhamdulillah saat ini berjalan dengan lancar dan ketika menjabat mempunyai amanah baru tentu mempunyai sebuah tanggung jawab baru dan juga kerja yang ekstra dalam waktu-waktu yang memang saat ini begitu sangat padat saya kebetulan di Komisi 1 yang memindahkan salah satu pemerintahan dan saat ini memfokuskan dalam konsolidasi terkait masalah aset Pemprov dan juga di partai saat ini sedang berkegiatan roadshow seluruh kabupaten kota 27 yang ada di Jawa Barat terkait masalah persiapan untuk 2024 Oke, ini kalau misalnya Bapak tadi bilang lagi roadshow juga lagi sibuk juga di Komisi tapi satu-satu kita akan berdapat ini terkait dengan roadshow ini kayaknya untuk menjelang 2024 semua partai politik sedang sibuk-sibuknya untuk berdapat kemana kah? tapi kalau misalnya untuk di Nasdem sendiri khususnya untuk di Nasdem Jawa Barat apa Pak? program-program apa yang memang sedang dijalankan ya untuk akhirnya bisa memperjuangkan nantinya di 2024? saat ini kita melakukan yang namanya dikpol yaitu pendidikan politik kepada seluruh kader juga di situ ikut serta anggota dewan di setiap kabupaten dan kota memberikan sebuah edukasi dan juga terkait masalah persiapan 2024 Oke, jadi memang pendidikan politik itu penting ya Pak ya kalau misalnya dilihat Pak rekrutmen dari partai Nasdem Jawa sendiri seperti apa sih Pak? apakah kalau misalnya kita melihat banyak sekali partai-partai yang mulai merekut ataupun melirik nih generasi milenial apalagi sekarang ini ya memang kayaknya mereka yang memegang banget Pak untuk dunia di media sosial ataupun juga digital istri ya Pak Yanis seperti apa Pak? saat ini Nasdem kebetulan membuka yang namanya Nasdem memanggil disitu juga ada salah satu banyak artis nasional yang ikut mendaftar dan saya kebetulan menjadi salah satu lokomotif muda di era milenial Nasdem yang mudah-mudahan ke depan bisa menjadi magnet untuk milenial para kader yang ingin ikut serta berpolitik yang ada di Jawa Barat karena pada dasarnya politik itu bisa menjadikan sebuah ajang dan juga wadah untuk bisa berkontribusi pada masyarakat tapi kalau misalnya dilihat Pak seperti apa sih Pak kalau misalnya untuk masuk ke partai politik susahkah? adakah syaratan ketentuan yang memang diberlakukan ya Pak? ya untuk masuk sendiri saya kebetulan waktu itu di usia 26 dan dilantik di usia 27 dan gak ada sebenarnya kriteria-kriteria tertentu untuk masuk di partai Nasdem dan ketika dilantik pun Alhamdulillah saya mewakili dari generasi milenial bisa menjadi salah satu anggota Dewan DPR Provinsi Termuda waktu itu dan saya berharap ke depan adanya sebuah regenerasi di kalangan era milenial muda untuk bisa ikut konsentrasi politik oke, tapi antusiasme dari masyarakat muda seperti apa sih Pak? ya untuk saat ini begitu sangat tinggi karena kan Jawa Barat beraneka ragam dan juga tingkat populasi yang tentu di segmen untuk anak muda masih cukup banyak diminati oke, jadi memang tidak menutup kemungkinan untuk para generasi muda untuk bisa bergabung ya Pak? iya oke, selanjutnya kalau misalnya kita lihat lagi bagaimana dengan kinerja Pak di Komisi? Komisi 1 memegang peranan yang cukup penting Pak karena terkait dengan bidang pemerintahan salah satunya seperti yang Bapak bilang adalah mengenai aset aset di pemerintah Provinsi Jawa Barat ini begitu banyak Pak namun yang cukup memprihatinkan tidak ada juga yang memang belum hitam di atas putih seperti itu ya Pak ya Bapak melihat sendiri banyak sekali yang memang kadang-kadang masih di pihak swasta nah ini seperti apa Pak Pak? ya saat ini banyak persoalan kasus masalah aset ini secara legalitas dan objek itu tidak begitu sangat cinkron maka dari itu kami dari Komisi 1 ingin melakukan korporasi ketika itu bisa memungkinkan untuk diproduktifkan dengan pihak swasta ya baiknya itu dikerjasamakan karena dibanding aset itu terdiam dan mati dan juga kewajiban pajak kita harus terpenuhi lebih baik kita diproduktifkan agar ke depan aset itu bisa terisolir dan juga bisa aset itu terbantau bahwa banyaknya seperti apa aset-aset di Pemprov yang bisa kita diproduktifkan kembali oke kan dari Komisi 1 juga melakukan kunjungan-kunjungan kerja pengobatan kota ya Pak banyak sekali pastinya aset-aset dari pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memang ternyata belum seperti Bapak bilang belum dimanfaatkan secara maksimal ini kalau bisa melihat kondisi di lapangan seperti apa Pak? ya saat ini memang aset yang secara garis besarnya itu banyak orang ingin memanfaatkan tetapi tidak tahu kemana arah dan untuk ke siapa untuk bisa bekerjasamanya oke saya sih berharap pemerintah harus melakukan sebuah kajian dimana ketika ingin ada sebuah melakukan kerjasama dengan pihak ketiga kita harus dibuka ruang seluas-luasnya agar pihak ketiga pun bisa memahami dan juga bisa melakukan sebuah upaya-upaya untuk bisa melakukan kolaborasi itu oke jadi memang dalam hal ini banyak sebenarnya masyarakat juga instasi terkait yang memang ingin menggunakan namun itu terhalang dari kondisi regulasi yang berlaku mungkin ya Pak? ya ketidaktahuan sih kebanyaknya oke sebenarnya apa yang memang harus dilakukan Pak? memang bila mereka memerlukan aset-aset yang memang dipunyai oleh pemberitaan profisi jawaban kemana seharusnya masyarakat ini Pak? mungkin harus melaporkan itu ya untuk saat ini kebetulan terkait masalah itu juga kita belum bisa mendalami secara signifikan sejauh mana kolaborasi itu akan bisa terjalin oke karena pada dasarnya aset ini sangat begitu banyak dan ada juga aset yang memang terbengkalai dan pihak luar ingin bekerjasama tidak tahu arahnya kemana oke jadi memang untuk saat ini pun dari komisi 1 masih menunggu juga ya Pak? masih menunggu seperti apa sih regulasi yang memang benar-benar bisa di mungkin disinkronkan juga antara pemerintah pusat, provinsi, dan keupatan kota kita lanjut lagi Pak dari pemerintah provinsi jawaban merupakan salah satu provinsi yang terbesar juga Pak di Indonesia nah kalau misalnya kita tahu juga ada beberapa daerah otonomi baru yang memang sudah mulai mungkin ada nama-namanya yang memang sudah dipersiapkan juga ini sudah mulai juga dibentuk parsusnya nah Bapak melihat kesiapannya untuk saat ini seperti apa Pak? ya saat ini banyak calon dari beberapa kabupaten yang ini mengkarkan sudah melakukan persiapan-persiapan kajian-kajian yang begitu sangat sudah dijalankan melalui proses pasi demi pasi akan tetapi kan persoalannya kita di merotarium belum dicabut ya saya berharap sih ke depan dengan kondisi endemi ini berjalan yang tadinya pandemi semoga keuangan kemampuan daerah itu bisa stabil kembali dan persoalan PR-PR masalah untuk pemekaran itu bisa dilalisasikan karena itu adalah salah satu sebuah bentuk janji tanggung jawab Pak Gubernur waktu itu oke ini kalau misalnya kita lihat ada Garus Selatan Pak ya atau juga Sukabumi Utara dan juga Bogor Barat ini merupakan daerah-daerah yang memang cukup campupannya cukup luas ya Pak ya jadi memang apa yang membuat mereka akhirnya ini kan sudah sampai apa disetujui oleh Gubernur Jawa Barat apa yang memang apa maksudnya apa yang memang harus dipersiapkan nih Pak dari daerah yang memang induknya untuk benar-benar bisa melepaskan apa yang memang harus mereka persiapkan selain anggaran ya Pak ya kalau persiapan saya pikir udah begitu sangat matang karena kan proses kajiannya ini begitu sangat cukup lama hanya tingkat kepastian dari pemerintah pusat aja kapan moratorium itu dicabut dan daerah mana yang memang urgensinya benar-benar harus dilakukan untuk pemakaran oke jadi memang tinggal semua keputusan ada di pemerintah pusat untuk mencabut moratorium untuk Jawa Barat ya Pak ya baik ini kita kembali ke beberapa program yang memang sedang bapak jelaskan juga ini kalau misalnya anggota DPRD atau juga semua anggota Dewan ini melakukan program reses ya Pak ya menjaring aspirasi masyarakat ini sebenarnya Pak kalau misalnya dari Dapil Bapak apa sih Pak aspirasi-aspirasi yang memang disampaikan oleh masyarakat ya terkait masalah keluhan saat ini banyak yang kebetulan belum bisa kita akomoder itu dari keluhan yang namanya posyandu nah posyandu itu kan banyak ruang-ruang fasilitas yang belum bisa diperhatikan terus juga banyaknya fasilitas posyandu yang masih menyewa dan itu menjadi persoalan karena setiap pergantian kepala desa itu ganti posyandu seperti itu ganti pimpinan ganti kebijakan ganti pimpinan ganti poskop posyandunya gitu oke oke jadi memang banyak sekali selain dari posyandu apa lagi Pak infrastruktur jalankah bagaimana dengan saat ini kan ya pembangunan desa pembangunan desa yang waktu itu kebetulan tertinggal karena pandemi COVID menjadikan sebuah pemangkasan anggaran yang diperuntukkan akhirnya untuk COVID saya berharap untuk masalah anggaran desa ini ke depan dari beberapa keluhan bisa normal kembali dan infrastruktur menjadi salah satu barometer perakombingan desa karena kalau infrastrukturnya tertinggal kita juga desa tertinggal oke benar-benar saat ini kalau misalnya kita lihat Pak pandemi masih kita takut walaupun sudah melayani tapi masih berada di tengah-tengah kita tentu saja banyak juga masyarakat yang khawatir bukan masalah banyak sekali masalah yang memang harus dikhawatirkan masalah kesehatan, ekonomi dan juga bagaimana dengan mobilitas warga yang memang ini juga cukup diatur ini Bapak melihat di lapangan seperti apa? ya pandemi sih menurut saya itu saat ini belum dikatakan selesai karena vaksin itu juga belum terserah hampir 100% dan kita gak tahu kondisi nanti ketika lebaran apakah masih ada perian baru ataupun yang terindikasi adanya COVID oke cuman saat ini posisi sudah cukup bagus karena tingkat populasi yang ada di rumah sakit sudah begitu berkurang dan juga area-area tertentu sudah dibebaskan masker oke ini terkait dengan vaksinasi kan memang sedang digalakan juga dari pemerintah waktu itu beberapa waktu yang lalu juga nasem melakukan vaksinasi masalah ya Pak ya nah ini seperti apa Pak evaluasinya? dulu kita melakukan vaksinasi itu kepada 27 kabupaten kota yang kebetulan kita gratiskan sekaligus kita beri yang namanya ruang yang nyaman ada di aula, terkadang ada di area-area hotel di tempat sarana tertentu dan ditambah lagi adanya sebuah bingkisan dari nasdem untuk masyarakat yang di vaksin seperti beras, sembako dan yang lain jadi memang cukup antusiasme dari masyarakat sendiri seperti apa Pak? ya antusiasmenya sudah di vaksin gratis, diberi nyaman, dikasih sembako juga pulang oke itu memang merupakan salah satu sisi positif dari vaksinasi nasdem ya Pak? ya dan itu kita keluarkan tidak melakukan pakai anggaran pemerintah tetapi kos pribadi oke, wow, jadi memang sebenarnya bukan dari vaksin yang minta ke pemerintah ya Pak ya? enggak, itu sih murni sebuah kontribusi melalui sikap kemanusiaan saja oke, baiklah ke depannya seperti apa Pak Pak? masih tetap akan melakukan program-program bakti sosial untuk masyarakat Jawa Barat khususnya atau seperti apa nanti ya? kalau saya kebetulan lebih fokus kepada program santunan sosial ya karena santunan itu menjadi salah satu bentuk ketika saya kampanye dan sekarang jadi alhamdulillah menjadi salah satu sebuah bentuk konservatif diri janji saya yang mudah-mudahan sih ke depan hal-hal itu bisa kita lakukan tanpa melihat lagi golongan dan aspek politik oke, selain dari program reses yang memang dilakukan oleh DPRD Provinsi Jawa Barat ada juga program-program seperti empat pilar, sketsa kebangsaan dan juga sosialisasi perda kalau misalnya ini yang akan kita jelang adalah, sebenarnya ini cukup baru tahun ini ya Pak ya? kalau misalnya ternyata program sketsa kebangsaan atau empat pilar ini dilakukan oleh seluruh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat di dapilnya masing-masing setiap bulannya kalau Bapak melihat dari program ini, sketsa kebangsaan atau empat pilar ini seperti apa Pak? ya sketsa kebangsaan itu kan mengedepankan nilai-nilai sebuah nasionalisme ya jadi disitu kita bisa memberikan edukasi, pelajaran bahwa pentingnya kita menanamkan nilai-nilai pluralisme tanpa melihat sebuah perbedaan gitu karena kita ketahui Jawa Barat menjadi salah satu tingkat intoleran yang begitu tinggi karena berbagai banyak keragaman, dengan adanya hal itu bisa menjadi salah satu fondasi dan pilar untuk kebangsaan bagi masyarakat Jawa Barat Bapak melihat saat ini, masih dibutuhkankah empat pilar seperti Pancasila, Bineka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar Seribun Pesatwa 1945 dan NKRI inti untuk benar-benar dikenalkan kembali kepada masyarakat ya itu kan menjadi salah satu sebuah kewajiban, keharusan bagi warga masyarakat Jawa Barat Indonesia tentunya karena disitu nilai-nilai Pancasila yang kita tidak dapat secara khusus di sekolah ini menjadi sebuah nilai-nilai pengetahuan yang begitu sangat general ya, umum oke jadi pengetahuan umum yang memang tidak bisa dihilangkan sih oke, harapannya seperti apa sih Pak dengan diberikan ya sosialisasi empat pilar kepada masyarakat? ya supaya kepekaan terhadap umat beragama bisa saling bahu-membahu dan juga tidak mengedepankan yang namanya egoisme secara perbedaan oke, nah Bapak melihat saat ini di masyarakat kita khususnya masyarakat Jawa Barat Pak, sudah lunturkah nilai-nilai seperti itu Pak? ya kalau luntur itu karena saya berpikir adanya sebuah budaya asing yang masuk dengan adanya modernisasi oke, kayak teknologi-teknologi kan mengajarkan banyak hal ke kita sedangkan kita yang tidak bisa membikin sebuah prinsip ideologi secara nasionalisme akan terpengaruh hal itu kayak banyaknya budaya asing masuk, film-film barat, yang lain itu kan menggeser nilai-nilai kebudayaan yang akhirnya kebudayaan kita secara karilapan lokal baik itu secara seni dan kebiasaan akan punah secara demi sedikit oke, untuk itulah makanya tanggung jawab dari pemerintah ofisi Jawa Barat, anggota DPRD dan semua pemangku kebijakan ini untuk benar-benar bisa terus mengingatkan ya Pak ya dan menjaga agar masyarakat kita bisa tetap juga mengetahui juga seperti apa dasar-dasar kita ya Pak ya baik, satu pertanyaan terakhir Pak, apa yang Bapak sampaikan untuk masyarakat Jawa Barat silahkan Pak ya saya mewakili politisi di milenial bahwa untuk bisa melakukan sebuah perubahan itu tentu didasari adanya sebuah kepedulian dan berkontribusi itu bukan hanya di usia tua tetapi juga usia muda juga bisa berkontribusi karena saat ini generasi muda sangat dibutuhkan untuk generasi ke depan bagi perubahan peradaban bangsa Indonesia dan saya berharap ke depan para generasi muda yang akan bisa memimpin negeri ini oke, baik intinya generasi muda harus tetap ya Pak? ya harus bisa berkarya juga oke, berkarya, berinovasi dan juga beradaptasi dengan keadaan sekarang baik Bapak Sambil, terima kasih sudah berbagi informasi kepada kami di Bandung TV dan semoga saja susah terus Bapak, jaga kesehatan ya terima kasih dan jangan lupa tentu saja tetap memperhatikan kesejahteraan dari masyarakat Jawa Barat ya Pak Misa, baru saja saya berbincang langsung dengan ketua fraksi NASDEM Persatuan Indonesia Bapak Sambil Akbar MIP ini semoga saja kita bisa mengetahui juga bagaimana dengan kinerja dari anggota DPRD Provinsi Jawa Barat akhir kata saya Farah Pumtas mewakili seluruh kerabat kerja petugas pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa selamat menikmati